Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Putri Delina Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Rumor di pelet Teddy, Putri Delina curhat begini Anak sule bersama almarhumah Lina Jubaidah, Putri Delina akhirnya buka suara mengenai tuduhan sudah kena guna-guna ayah tirinya Teddy Hal itu dia sampaikan lewat postingan terbaru yang diunggah di Instagram story pribadinya selasa 14 Januari 2020 Terkadang semua hal yang kita tahu dan apa yang kita rasakan tidak bisa kita ungkapkan Tulis Putri Delina Adik Rizky Fabian ini turut menyertakan link Youtube akun Jeng Nimas Di situ perempuan tersebut menerawang penyebab kenapa Putri Delina bisa dekat dengan Teddy Unggahan Jeng Nimas itu pun menarik perhatian banyak netizen Mereka berharap kabar Putri Delina kena pelet tidak benar adanya Sebelumnya Putri Delina sempat membuat publik heran dengan kedekatannya bersama Teddy Dari situlah muncul spekulasi kalau pelantun kawan itu sudah diguna-guna Lina Jubaida, ibu kandung Rizky Fabian dan mantan istri Sule sendiri meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 pagi Kematian itu dianggap jenggal karena ditemukan luka lebam di tubuh almarhumah Kini pihak kepolisian masih memeriksa hasil otopsi jenazah Lina Jubaida Kini pihak kepolisian masih memeriksa